Terima kasih. Secara individual, baik penerimaannya maupun pertanggung jawabannya. Secara individual loh. Presiden itu gak dapet duit dari APBN. Presiden dapet duitnya dari mana? Dari Kementerian Keuangan. Apakah Menteri Keuangan dapet duit? Enggak. Menteri Keuangan dapet apa? Dapet gaji. Yang dapet duit dari APBN untuk mengelola keuangan negara itu macam-macam dari mana? Dari bendaharan negara. Gak ada tuh ceritanya APBN, Menteri Keuangan, men-transfer uang tersebut ke rekening pribadinya Presiden. Kecuali anggota DPR. Anggota DPR dari Sekretariat DPR itu dapet duang gaji plus uang program. Kamu tau gak berapa nilainya? Berapa? Per tahun seorang anggota DPR dapet uang negara. Per satu anggota ya? Per satu anggota. Miliar? Ini 5 miliar. Dengan uang 5 miliar ini, kita bisa memberdayakan berapa banyak orang? Banyak banget. Itu saya belum dihitung, saya dapet gaji, dapet tunjangan, dapet apa-apa. Jadi, menjadi politis itu harus sejahtera. Karena kalau tidak sejahtera, maka kamu akan mencuri. Berarti sebenarnya kalau misalnya jadi anggota lagi setelah grief, itu yang paling penting hatinya baik ya? Maksudnya dia harus bener-bener... Pikirannya juga mesti bersih. Gak boleh. Karena godaannya besar. Gampang banget kan berarti? Saya tanya sama kamu. Godaannya sangat besar. True. Kalau untuk kita para pria, godaan terbesarnya kira-kira di mana? Wanita lah. Yang ketik ya. Wanita lah. Oh, harta, harta, harta. Bukan? Kekuasaan. Yes. Kekuasaan. Ya, gue. Power is better than sex. Power tuh gimana ya? Power tuh gimana? Power. Oke, power. Makanya. Power is better than sex, much better than drugs. Ya? Kenapa? Karena dengan power lo bisa ngapa-ngapain. Power tuh adalik banget gitu. Lo punya power tuh nikmat banget, man. That's how it works. Nah, makanya dari awal kita mesti membiasakan diri. Mulai dari mana? Keluarga. Keluarga lo mesti lo bikin ngerasain hidup sederhana. Karena? Karena kita sebagai penjabat negara hidup harus sederhana. Artis itu selalu di atas angin. Nggak pernah ada salahnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.